Polemik eksenara pidana menjadi calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD kembali mengemuka usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon sementara untuk DPR RI. Kami akan membahasnya bersama Pemina Perludem, Titi Anggraini, dan Pakar Hukum Pidana Suparji Amat. Selamat malam, Mbak Titi, Pak Suparji. Malam, Mas. Selamat malam, Mas Reno, Prof. Suparji. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu dalam konteks mantan Napi jadi caleg, saya dengar Perludem ini menilai KPU tidak transparan. Mbak Titi, di sisi mananya KPU-an dan nilai tidak transparan? Ya, pertama Mas Reno terhadap tadi pengaturan pasal 11 ayat 6, peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, dan juga terhadap pasal 18 ayat 2, peraturan KPU nomor 11 tahun 2023, yang tadi disebutkan mendistorsi putusan Mahkamah Konstitusi, itu sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Jadi kami juga sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terkait dengan pengurangan masa jeda, akibat pengaturan di 2 pasal pada 2 peraturan KPU dimaksud. Kami berharap Mahkamah Agung bisa segera memutuskan uji materi ini, sehingga penetapan DCT bisa betul-betul sepenuhnya merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2023. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pada masa DCS, itu kan masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Apa yang diberikan tanggapan dan masukan? Salah satunya adalah keterpenuhan dari persyaratan-persyaratan para calon. Nah persyaratan para calon yang merupakan mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, itu ada tiga. Yaitu adalah dicalonkan setelah melewati masa jeda setelah 5 tahun, menjalani hukuman atau setelah dia bebas penuh. Tidak lagi masa percobaan ataupun misalnya belum bebas penuh ya, ada masa percobaan dan seterusnya. Nah yang kedua adalah dia jujur terbuka menyatakan kepada publik bahwa dia adalah mantan terpidana dengan mengumumkan di media masa baik lokal ataupun nasional dan seterusnya. Mbak Titi langsung spesifik saja yang Anda maksud KPU tidak transparan ini di sisi mananya Mbak Titi? Langsung spesifik di situ saja ya? KPU tidak transparan di mana? Karena KPU di dalam masa DCS tadi tidak mempublikasikan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh caleg, termasuk riwayat hidup. Karena kan itu penting ya bagi masyarakat, bukan hanya yang mantan terpidana, tetapi juga yang bukan mantan terpidana, bagi publik untuk mengecek keterpenuhan, ikut memastikan keterpenuhan persyaratan-persyaratan dari para calon. Karena kan kalau memang salah satu persyaratannya adalah bagi mantan terpidana dia jujur dan terbuka, maka kan publik juga sebenarnya tidak ada hambatan untuk mengetahui itu dan itu bukan sesuatu informasi yang dirahasiakan. Tapi kan KPU tidak mengumumkan itu dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari informasi yang dikecualikan. Oke, baik. Saya akan minta pendapat ke Pak Suparji. Jadi apakah betul riwayat seseorang menjadi mantan narapidana, entah apapun itu kasusnya, termasuk dalam kategori informasi yang patut dirahasiakan, Pak Suparji? Ya, sebelum itu saya kira saya mencoba menyampaikan pandangan dan pendapat bahwa soal mantan nabi, nyalak itu bisa ditinjuk dari dua sisi. Pertama dari sisi juridis dan sisi sosiologis. Dari sisi juridis, saya kira tidak ada satu alasan pun yang kemudian ada penolakan terhadap mantan nabi ya, untuk menyalak tadi itu. Misalnya, kita tinjuk dari sisi ideologi Pancasila. Bahwa batu uci kita berbangsa dan penegara adalah Pancasila. Di mana inti Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun. Harus ada perlakuan yang sama kepada siapapun. Kemudian yang kedua, ditinjuk dari konstitusi. Sandaran perbangsa dan penegara kita adalah konstitusi. Bahwa secara substantif, hak politik, hak memilih dan dimilih bagian dari asasi manusia yang digundungi oleh bangsa dan negara ini. Yang ketiga, sandaran atau batu uci kita adalah undang-undang pemilu. Bahwa memungkinkan mantan nabi adalah nyalak. Kemudian sandaran yang keempat adalah putusan mahkamah konstitusi. Tadi disebutkan bahwa mantan nabi dapat nyalak. Saya kira sudah terang benderang itu. Dan kemudian yang kelima, dari sisi regulasi PKPU. Demikian pula tidak ada hambatan untuk seorang mantan nabi nyalak. Dan yang keenam, dari sisi teori hukum. Khususnya teori pemidanaan. Bahwa pemidanaan adalah dimaksudkan untuk menjerakan dan sekaligus mengedukasi. Yang pada dasarnya adalah, dengan konteks criminal justice system, ada satu kesatuan persoap pemidanaan. Ketika kemudian sudah kembali dari pemidanaan tadi, pemasarakat tadi, maka dianggap sebagai warga masyarakat biasa. Namun demikian, karena dalam konteks selektifitas tadi itu, maka kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, lima tahun cedanya, mengumumkan kepada publik. Dengan demikian, poin pertama yang saya sampaikan adalah, ditinjau dari batu uci-batu uci tadi itu, maka sesungguhnya, tidak perlu ada pro-kontra lagi tentang mantan nabi untuk nyala. Dan kemudian yang kedua adalah, dari sisi sosiologis, bahwa bagaimana nantinya, proses pemilihan nanti diserahkan sepedulunya kepada masyarakat. Artinya apa? Bahwa masyarakat akan selektif, dan kemudian pada akhirnya, nanti akan diserahkan bagaimana melihat dari track record, dimiliki dari kinerja, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya semuanya dalam konteks electoral justice. Kalau pertanyaan tadi, bagian dari yang dirahasiakan tentang kartu uci tadi, sudah disampaikan oleh komisioner KPU tadi itu. Semuanya adalah pada regulasi. Namun demikian, saya kira yang terpenting adalah, bagaimana kita tidak mencoba menghukum seseorang selama-lamanya. Kalau kemudian kita menghukum seseorang selama-lamanya, lalu apa artinya negara? Lalu apa artinya alat negara? Yang kemudian apa artinya proses penjara tadi itu? Jadi Mas, saya kira bahwa ini... kembalikan kepada masyarakat untuk dipilih pada pemilu nanti. Oke, saya ingin minta pendapat Mbak Titi nanti, tapi dijawab di segmen berikutnya, soal berbahayakah menurut Anda ketika ex-NAPI ini, kemudian berebut kursi setelah mendapatkan hukuman? Saya akan minta pendapat Mbak Titi, tapi di segmen berikutnya tetap bersama kami di Prime Time News. Tadi di segmen sebelumnya Pak Suparji berpendapat bahwa tidak perlu lagi ada pro dan kontra, bolehnya mantan narapidana untuk menjadi caleg. Saya mau minta pendapat ke Mbak Titi, memang kalau menurut Anda berbahayakah bagi demokrasi ketika seseorang mantan narapidana yang sudah kelar atau menyelesaikan masa hukumannya, kemudian ingin menjadi legislator lagi? Mbak Titi? Iya, ini bukan soal berbahaya atau tidaknya ya. Kalau tadi soal kebolehan sudah diatur. Dan ketika itu diserahkan kepada masyarakat, masyarakat itu perlu dengan tahu betul soal riwayat dari seorang calon. Saringan pertama adalah partai politik. Partai politik mestinya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena mereka yang akan dipilih, itu adalah orang yang akan bekerja untuk fungsi-fungsi vital di dalam bernegara. Oleh karena itu, riwayat rekam jejak bagaimana dia bekerja mengelola keuangan negara, bagaimana dia pernah mengelola atau memegang sebuah amanah, itu penting untuk diketahui. Nah, karena waktu kampanye kita pendek, ada kebutuhan untuk tahu rekam jejak para calon. Ketika misalnya dinyatakan riwayat hidup itu adalah rahasia, pertanyaannya adalah apakah itu pernah dilakukan uji konsekuensi? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, ketika suatu informasi dinyatakan rahasia, maka harus ada uji konsekuensi terhadap informasi tersebut. Yang kedua, ketika masyarakat diminta untuk berpartisipasi, memberikan masukan, tanggapan terkait keterpenuhan persyaratan, kan butuh instrumen. Nah, instrumen itu adalah salah satunya melihat riwayat hidup. Jadi kita agak anomali kalau kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada masyarakat, tetapi ruangnya dipersempit begitu ya. Apalagi sekarang ini pencalonan itu semua dilakukan menggunakan instrumen teknologi yang namanya Sistem Teknologi Informasi Pencalonan. Sehingga mudah sekali untuk membuka informasi bukan hanya caleg mantan terpidana, tetapi yang menjadi salah satu catatan teman-teman dari masyarakat sipil terhadap semua caleg. Sehingga masyarakat Indonesia ketika diminta memberikan masukan tanggapan, itu punya instrumen yang kredibel, yang berasal dari KPU. Tapi kan sayangnya itu tidak dibuka selama masa DCS kemarin. Termasuk juga soal mantan terpidana ini Mas Reno, karena kita ingin mengecek, betul tidak? Masa jedanya itu sudah dipenuhi. Betul tidak? Misalnya syarat 5 tahun terbuka mengumumkan, bukan pelaku berulang-ulang, itu sudah dipenuhi. Nah sayangnya kan itu tidak bisa dilakukan, karena sumber informasi dari otoritas itu belum dibuka oleh KPU. Kalau sudah DCT kan sudah terlambat, walaupun DCT bisa diganti, tapi harapan kita di DCT itu, daftar calon tetap, semua caleg itu sudah betul-betul memenuhi syarat begitu. Bagaimanapun masyarakat perlu menimbang betul-betul dengan cermat. Apakah seseorang misalnya, yang pernah menyalahgunakan keuangan negara, itu akan dia beri amanah kembali. Oleh karena itu dia perlu informasi yang cukup, yang sahi, yang memadai untuk tahu soal itu. Baik, Mbak Titi. Iya, ditahan dulu, nanti akan ada waktu lagi untuk Mbak Titi. Kita berbagi waktu ke Pak Suparji. Pak Suparji, apakah dengan ketatnya persyaratan bagi mantan NAPI untuk kembali menjadi caleg atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menurut Anda ini menjadi jalan tengah yang pas, win-win solution, untuk menjamin hak mereka untuk dipilih? Ya, saya kira ada satu jalan tengah yang kemudian memang dilindungi baik dari si ideologi, konstitusi, reguliasi, maupun teori hukum. Persoalannya adalah, apakah kekhawatiran yang kemudian mengemuka terhadap mantan NAPI untuk nyalak, khawatir untuk mengulangi? Nah, sekali lagi, bahwa itu adalah asumsi, bahwa itu adalah imajinasi, bahkan mungkin halusinasi. Karena apa? Kalau begitu caranya, berarti kita tidak percaya dengan sistem peminjaraan, tidak saya percaya dengan sistem pemidanaan, kan asumsinya, orang yang sudah dipenjara, maka akan jerah, maka akan kapok, dan akan menjadi lebih baik. Maka itulah kerangka yang mestinya dilakukan dalam konteks menikapi, dalam perspektif supaya adil terhadap siapapun. Jadi, menurut saya bahwa jalan tengah yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dibuat oleh Undang-Undang, maupun PKPU, saya kira adalah sudah terang-benerang, dan tidak perlu ada lagi katanya polemik mantan NAPI untuk nyalak. Persoalan bahwa bagaimana ada keterbukaan pada publik tentang identitas yang bersangkutan, tentunya tidak bisa digeneralisir antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi, seorang mantan NAPI tadi, itu tidak sekedar korban sistem, atau korban politik ya, karena tahu bahwa pada dasarnya, hukum tidak berada dalam ruang hampa. Ada kepentingan-kepentingan politik antara satu dan yang lain, sehingga menyebabkan orang satu dengan yang lainnya tadi, berada dalam konteks penjara, menjadi pesakitan, dan sebagainya. Jadi, mengeneralisasi antara satu dengan yang lainnya, saya kira adalah tidak proporsional. Kemudian, dalam konteks bagaimana menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dalam hal ini, memang kan pada dasarnya adalah mereka akan terbatas pada kapil masing-masing, dan ketika pada masa kampanye, masa sosialisasi, dan sebagainya, menjadi wahana untuk kemudian menilai yang bersangkutan. Nah, lagi-lagi adalah, apakah memang menjadi satu keharusan, menjadi satu peniscayaan, membuka semuanya itu kepada publik, tapi kembalikan kepada mekanisme PKPU sebagai hukum positif yang berlaku pada saat ini. Terpenting menurut saya adalah, bagaimana pada pemilu 2024 nanti, ada sebuah keadilan pemilu. Ada electoral justice, dalam rangka memujudkan social justice, sehingga semuanya adalah terlindungi hak-haknya. Tidak adil, tidak proporsional, kita memberikan hukuman seseorang selama-lamanya. Oke, baik. Jadi, menurut Pak Suparji, karena sudah mantan arah pidana ini sudah selesai, sudah mendapatkan hukuman pidananya, dan sehingga di pesta demokrasi ini juga bisa membuka atau mendapatkan haknya lagi untuk dipilih. Dan kalau dari sisi Mbak Titi tadi, yang diharapkan betul adalah bagaimana KPU bisa terang-beneran membuka akses supaya publik bisa melihat dengan jelas, dengan terang, bagaimana rekam jejak calon wakil yang akan mereka pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih, Pak Suparji dan juga Mbak Titi untuk waktunya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. yang diharapkan selamat malam. Mbak Titi selamat malam. Mbak Titi